Fungsi adalah blok kode terorganisir dan dapat digunakan kembali yang digunakan untuk melakukan satu tindakan terkait. Fungsi menyediakan modularitas yang lebih baik untuk aplaksi Anda dan menggunakan ulang kode yang tingkat tinggi. Ini aku ambil dari ini, terdapat gitu. Lalu analogi function atau fungsi. Di mana ada akses modifier-nya, tipe data yang dikembalikannya, nama fungsi, lalu parameter dan eksepsi dan body fungsi. Ini bisa kalian lihat juga di modulnya, ada 6. Di sini kan ke publik, atau akses modifier-nya. Yang saya baca juga sih kalian di modul kalian masing. Jangan mengenal 4 tipe modifier, public, private, protect, dan default. Yang mana kalau nggak di-definisikan akses modifier-nya yang default, ya yang default. Tapi akses modifier ini dibaljari di FBO pada semester 3, jadi kalian nggak usah pusing dulu. Tapi untuk kesempatan IMA kali ini, kita memulakan akses modifier-nya yang private. Kalian juga perlu tahu bagaimana cara kerjanya, yang penting kata dosennya pakai modifier-nya private dulu. Lalu kedua, tipe data kembalian yang di-definisikan ini. Tipe data kembalian atau return type, menunjukkan tipe data dari nilai yang akan dikembalikan oleh method. Atau void jika method ini tidak, atau function ini tidak mengembalikan data. Ada contoh di atas, nilai yang dikembalikan oleh method tipe data-nya double. Lalu ketiga ada nama function atau nama method. Nama method seperti halnya variable biasa, misalnya nama method mengganti konfigurasi lower camel case. Lalu keempat, ada parameter masukan. Parameter masukan itu ditulis dalam kurung, dan di dalamnya terdapat nama parameternya bersama tipe... Tipe datanya dan nama parameternya. Dan banyaknya parameter ini tergantung, terserah kalian mau nulisnya berapa, sebanyak apapun juga bisa, mau satu juga bisa, bahkan ga nulis pun bisa, ga nge-nge-nge-nge parameter. Di sini juga diterangkan, jika ada lebih dari parameter, maka masing-masing parameter harus dipisahkan dengan koma. Seperti ini. Metode yang hanya menuliskan kurung, kurawal, kosong, menunjukkan bahwa method tidak memiliki parameter masukan. Jadi kalau kosong, itu dia tidak membutuhkan parameter masukan. Dan eksepsi, eksepsi di sini tidak ada ya, tapi di sini aku tulis. Jadi ini contohnya, dan ini juga akan di matakali HPBO. Terus isi metode, metode body atau function body. Kode program yang didiankan jika metode dipanggil. Variable lokal dari metode juga dituliskan pada isi metode ini. Isi metode ini dalam kurung, kurawal. Ya, di metode-nya itu di dalam kurung, kurawal yang ini. Kurung, kurawal buka, kurung, kurawal tutup. Lalu, for your information, functional programming juga, functional programming adalah paradigma pemograman yang populer di samping OPEC, Object Oriented Programming, atau pemurutan berbasis objek yang akan dibahas di D3 RPLA ini pada saat saat ketiga. Dan functional programming itu berumur lebih tua dari OPEC. Jadi, functional programming ini, jadi kita membuat aplikasi kita, setelahnya itu kebanyakan menggunakan function, function, program, dan function. Saya menggunakan function. Jadi, di sini ada metode atau function main yang bisa kalian temui di kelas masing-masing. Lalu, ketika kalian menjalankan aplikasi, karena kode pemogram itu dijalankan di atas ke bawah ya, dan kalian akan menemui panggilan metode ini. Metode ini ada metode ini dituliskan di atas ini. Bebas juga kalian menuliskan di bawah atau di atas. Ketika memanggil itu nggak harus, kalian akan membuat metode atau panggilan nggak harus di atas, kalian akan memanggil metode-nya atau di bawah, memanggil metode-nya ya, jadi bebas. Ketika metode ini terpanggil, maka eksekusi pemograman akan berpindah ke skopnya atau lingkupnya si metode ini atau function ini. Jadi, ketika dipanggil, dia akan ke sini, memanggil, ya menjalankan program ini, lalu ketika sudah tidak ada lagi baris pemograman yang dijalankan, maka dia akan kembali lagi ke baris di mana metode tersebut dipanggil dan melanjutkan eksekusi pemogramannya. Dan juga, ketika kalian memanggil metode, dan di metode itu kalian dapat juga memanggil metode lainnya seperti ini. Jadi, ketika menjalankan program, dia akan memanggil metode pertama dulu, lalu ke eksekusi program metode ini, dan menemui pemanggilan metode juga, dan langsung, dan pemograman akan, dan pengeksekusian program akan pindah ke pemanggilan metode yang ini. Jadi, pemanggilan metode itu tinggal, tinggal ya, namanya aja gitu, ketik ulang dan kurung berawal, kurung tutup. Tapi kurung biasa, bukan kurung berawal. Tapi, di sini kan nggak ada parameternya, jadi ini kurungnya kosong aja, dan ketika ke sini, program akan menjalankan baris ini, dan ketika nggak ada lagi program, akan kembali lagi ke baris di mana metode itu atau fungsi itu dipanggil, dan melanjutkan lagi baris eksekusi program, dan ketika nggak ada lagi baris programan yang dipanggil, akan kembali lagi ke metode yang ini, di mana baris-baris metode ini dipanggil, dan terus sekali lagi. Dan ini juga bisa kalian lihat di modulnya ada, di sini seperti analogi seperti ini. Lalu mungkin kalian bingung gitu, bang kok function metode, maksudnya apa bang? Function metode, ya jadi gini, kalian tahu, jadi gini, anda tahu perbedaan metode dan function, fungsi misalnya ya bahasa Inggris, aku udah transferin, dan ini aku ambil dari stackoverflow, yang mana itu forum pemrograman yang gede, sangat gede, gimana kalian bisa nanyakan masalah kalian di sana gitu. Lalu di sini dia mengatakan fungsi adalah korongan kode yang disebut dengan namanya, seperti tadi, kita menyebutnya dengan namanya, yang diikuti kurung biasa, dan kalau nggak pakai kurung itu, nggak bisa tereksekusi fungsinya, dan program nggak akan error. Ini dapat mengatakan melewati data untuk dioperasikan, yaitu parameter dan secara opsional dapat mengembalikan data yang dikembalikan. Jadi pengembalian data ini nanti kita akan lihat di setelah ini, setelah-setelah ini, semua data yang diteluskan ke suatu fungsi, kemudian yang diteluskan ke suatu fungsi, diteluskan secara eksplosif. Jadi, ya ini juga nanti kalian akan lihat, Lalu, apa metode atau metode dalam mesin Indonesia-nya? Metode adalah sepotong kode yang disebut dengan nama, yang dikaitkan dengan suatu objek. Sudah banyak hal, ini identik dengan suatu fungsi, kecuali untuk dua sama, yaitu metode secara implisit, melewati objek yang begini ya. Jadi, implisit itu secara terang-terangan gitu ya, dalam mesin Indonesia, dalam KPBI. Lalu, kedua, sebuah metode dapat beroperasi pada data yang ada di dalam kelas, mengingat bahwa objek adalah turunan dari kelas-kelas, ada di situ objek adalah turunan dari data itu. Ya, ini mungkin kalian pusing. Ya, ini juga akan dibahas di PBO sebenarnya. Tapi, kalau kita lihat dulu yang ini, sebuah metode secara implisit melewati objek yang dipanggilnya. Kita lihat contohnya. Ini ada dari main itu ya, dari metode utama atau function utama, bagaimana kalau Java itu akan membaca metode atau function main untuk menjalankan programnya. Oh, ini maksudnya. Ya, aku ini bikin function, function, function yang menerima parameter, parameter dari ketika function itu dipanggil, yaitu aku ngasih parameternya 2. Juga, aku menggunakan, dan maksudnya, kembali lagi, ini, function ini bertugas untuk pangkat 2 ya, di, ya, pangkat 2. Angka dikali angka pangkat 2. Ya, itulah. Lalu, kemudian aku memanggil, buat pemangkatan juga, tapi ini, dari, kelasnya, yang disediakan sama Java. Kelas default yang ada di Java itu, mat. Lalu, di mat ini, memiliki function, nama POW, yang menerima 2 parameter. yang pertama ini ada angka yang akan dikwadratkan, dan ini berapa kwadratnya, bisa 3, jadi 2 pangkat 3, bisa 4, 2 pangkat 4, atau 3, ini ya 3, jadi 3 pangkat 3, dan seterusnya. Lalu, ya, bisa kalian lihat, ini, kalau custom POW itu, panggilannya langsung aja, langsung custom POW, langsung nama function-nya, atau nama metod-nya. Tapi, kalau yang dari kelas, mat, kita harus panggil dulu kelasnya, atau objeknya, objek global yang ada di, yang ada di, apa, program, di bahasa program Japa. Jadi, kalau, ini juga, sebenarnya, kalau kalian juga bisa melakukan ini, jadi ini, ima, res itu adalah nama kelas, dari kelas yang, yang menimpan, yang, yang, mewadahi program ini, dan, kalian memanggil ini, dan, si mares ini memiliki, function custom POW, yang benar-benar ini. Jadi, kita panggil kelasnya, dan kita panggil, fungsin yang ada dalam kelas tersebut, sama seperti met. Dan di, kelas met, ini juga, kalau kalian klik, control, dan klik, itu, kalau dipakai IDE, ini, ini ada, dia manggil, met, met, met dari, atau, function, dari kelas lain juga. Yang mana, kalau kita klik lagi, dia akan, terus masuk ke dalam, sampai ke, compute. Dan ini adalah, program yang, ada di, Oh, terus, 256 lines, dan, bayangkan, kalau kalian, nggak, menggunakan, function, atau method, kalau kalian, mau mengkuadratkan, harus, menulis ulang, atau meng-copy ulang, si, program ini, sebanyak, 265, 256 line, di, code base, kalian, dan itu, akan, membuat, code base, kalian itu, kayak, berantakan gitu, jadi, itulah, fungsi, dan, fungsi, atau, method, di, bahasa, program mana-mana pun, bukan di, jav aja, kayak, kita tes, apakah ini benar, bisa, ya, sama 4, tapi, karena, kita memanggil, custom power ini, dari dalam, Imares, jadi, kita, nggak, perlu ini, kita ada di dalam, Imares, dalam, kelas Imares, kalau kita dari luar Imares, kita panggilnya seperti ini, seperti kita memanggil di, met power, mungkin, kalian, sedikit juga aku, bilangnya, function method, function method, dia memang benar, jadi, java sendiri, untuk, make, ini, ini, di dalam, di java sendiri, function itu disebutnya, method, disebutnya, method, jadi, modul itu, modulnya benar ya, metode, ketama dunia metode, tapi, kalian dari, bahasa pengograman lain, nanti, atau belajar bahasa pengograman lain, punya PHP, tapi, di PHP itu disebutnya, ya, function, dan, dan, sama saja, sama saja, kegunaannya sama saja, cara kerjanya sama saja, selama, selama, dia, memiliki, analogi, seperti ini, ya, ini itu, gak semuanya kayak gini, contohnya di python itu, cuman, 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 identasi doang, ini perbedaan metode dan function, ya, gak ada bedanya, cuman, cuman, penyebutan di bahasa pengograman masing-masing saja, dan, tapi, kalau, misalnya, kalian di javascript, ultimate function, method, javascript, javascript ada dua, ada metode, ada function, kalau javascript method itu, kalau dari object, kalau function sama kayak ini, ini ada objectnya mat, atau classnya mat, ini sebutnya method, dan, kalau, yang langsung seperti ini, disebutnya function, kalau kalian, belajar javascript nanti, ya, jadi, intinya, bedanya, udah, itu perbedaan argumen, atau parameter, jadi, aku bilang ini, param, dan, param ini singkatan dari parameter doang, dan, menerima parameter, tetapi, kalau kita menyebutnya, ketika membuat, gimana ya, kayak, kalau kita ngasih tak orang gitu, custom function ini, atau metode ini, oh ya, mulai dari sekarang, kita panggilnya metode, karena kita di java, metode ini, menerima parameter, kalau kalian bilang ke orang, menerima parameter, bisa, dan, bisa juga, kalian bilang, kita berikan, argumen, ke, maksud ini, jadi, kalau kalian bilang, memberikan itu, bilangnya argumen, bukan parameter, kalau kalian menerima, itu parameter, kalau kalian memberi, itu argumen, cuman, bahas, dari bahasa, bahasa, pemrograman aja sih, maksudnya, bahasa, di bahasa pemrograman, ini, perbedaan, argumen, dan parameter itu, ini, aku ambil dari, ini lagi, persisnya, parameter adalah, variable yang di, yang, variable dalam, definisi, yang dalam definisi, metode, atau metode, dan, misalnya, ketika sebuah metode, dipanggil, argumen, adalah data yang Anda berikan, kepada metode, jadi, ini contohnya, ketika, ketika sebuah metode, dipanggil, maksudnya, metode yang, yang membutuhkan, parameter, yang meminta parameter, dipanggil, argumen, adalah data yang Anda berikan, ke parameter, metode tersebut, jadi, ini, argumen, kita berikan, ke, function, lalu, di function diterima, sebagai parameter, ya, cuma, saja sih, berbeda-beda, jadi, cuma, buat, buat, apa, biar menjelaskan program itu, lebih jelas saja, nah, ini adalah, metode yang, menerima parameter, dan, kalau, kita panggil metode ini, tanpa argumen, di, kita berikan, kalau, kita kosong, seperti, kita memanggil, metode yang ini, kosong, dia itu, akan error, dia, karena, mengekspek, ini, mengekspek, atau, meminta parameter, dan, ini ada, suatu, contoh, metode, yang mengembalikan nilai, plot, lalu, kalau kalian berbahas, function, atau, metode, itu ada, ada yang nama, pure method, atau impure method, ini, ini, kutip dari, ini, pembelajaran, React Redux, mungkin, kalian ada juga yang, bisa gitu, React, React.js, sama Redux, ini, aku, kutip dari, kemongan, Dan Abramov, coautor, creator of Redux, member of React team, yang, dia, bicara di, kursusnya ini, di, React, ya, kalau kalian gak tau, ya, gak apa-apa, gak usah ini, cuman, mau ngasih tau, ya, ada, metode itu, ada dua, tipe yang ada, pure, dan impure method, sebenarnya ini, gak, kalau bahasan yang, udah, udah, gimana ya, udah, bukan awal lagi, udah, menengah lah, jadi, metode adalah, metode murni adalah, metode yang, yang nilai, yang, ya, oh ya, metode murni adalah, metode yang mengembalikan nilai, ya, yang mengembalikan nilai, dan nilainya tersebut, bergantung pada nilai argumennya, lalu, metode murni, tidak memiliki efek samping, yang dapat diamati, seperti membangun jaringan, atau database, metode murni, hanya menghitung nilai baru, Anda bisa, yakin bahwa, jika Anda memanggil, metode murni, dengan set argumen yang sama, set argumen yang sama, seperti, menurutnya, ini 2, kalau kalian, memberikan argumen 2, kalian pasti akan, mendapatkan nilai yang sama, yaitu 4, dalam kasus yang ini ya, yang sama, kalian akan mendapatkan nilai, yang kebenaran, yang kebenaran, mereka bisa ditebak, ya, mereka bisa ditebak, karena kita tahu, kalau kita bisa menebak, kalau kasih 2, ya, kasihnya 4, selain itu, metode murni, tidak mengubah nilai, yang diteruskan kepadanya, nanti kita lihat, fungsinya, misalnya, metode, square all, ini ada contohnya nanti, square all, yang menimpa, larik, atau array, tidak, tidak menimpa, item, item, atau data yang ada pada array tersebut, sebagiannya, ia mengembalikan, array baru, mungkin kan, peta item ini, cuma di javascript doang sih, ini javascriptnya, tapi aku, coba ke, java biasa, dan, buat, apa, folder informasi ini aja, javascript itu, bukan java ya, tidak sama, takutnya, kalian menanyakan, java, soal java ke, grup javascript itu, aku sering lihat, ya, java, javascript bukan java, tapi, sejarahnya itu, sama, tapi, beda, beda, bersepemograman, sebenarnya, yang dua, metode jadis itu, pure function, atau, murni, luas indonesianya, dan ini yang, impure, jadi, kalau aku jelasin ini, pertama, metode murni, mengembalikan nilai, mengembalikan, mengembalikan nilai, yang bergantung pada, nilai argumennya, atau, parameternya, jadi, pengembalian dari, method square ini, itu, berupa tipe datanya, integer, itu, bergantung pada, 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 parameternya ini, seperti yang bisa lihat dari sini ya, 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 seperti itu, lalu, lalu, di sini ada square all, ketika, kan square itu, berarti mempengkatkan, dua, itu, apa, kubik, oh, bagaimana itu, pengkat dua itu apa, meter, meter kuadrat, ya meter kuadrat, eh, ya, ya itu kalau salah, lalu, square all ini, kalau square all, berarti, dia menerima array, array, array ointeger, lalu, dia dipengkatkan dua, semuanya, dan, dia mengembalikan array baru, seperti, ini, saya, aku deklarisikan dulu, new array-nya, yang jumlahnya, jumlah isinya, atau panjang array-nya, akan sama, seperti, array yang diterima oleh parameter, dan, dia mengembalikan array baru, mengembalikan semua, array baru yang isinya, pangkat dua, dari semua, semua array yang ada di sini, dan, array ini, tidak terpengaruh, jadi, nilai yang ada di array ini, tetap sama, seperti sebelumnya, tapi, disini ada, impure square, contohnya itu, ketika kita, memanggil, impure square, kita, kita sama, sama seperti square di atas, mengembalikan nilainya, misalnya, kita kasih argumennya dua, lalu, dikambalikan empat, tapi dia, itu, memiliki efek samping, yaitu, mengubah nilai, yang ada di, di luar, di luar metode tersebut, ini, impure function, atau metode, lalu, ini juga square, tapi, ini yang impure, kalau yang pure, itu, dia mengembalikan array baru, tapi, kalau ini ada, memodifikasi, array yang, array, array yang dia terima, jadi, isinya itu, langsung dimodifikasi, jadi, jadi, nilai default, nilai awalnya itu, keganti, dan kalau, kalau programnya, kalau yang kalian, ini, penasaran ke ini, apa ini, visual studio code, jadi, ini, one text editor, biasa, seperti, not that plus plus, tapi, ya, lebih, beropel aja, cuma itu tadi, main ya, yang impure, sekarang aja, bomster, bisa, ya, ya, Apa aku disini karena dia Manggil Ini kelas array Eh bisa ke sini Arrays Gak ada Nah kalau pakai text editor base itu Gak ada Apa rekomendasi Metode apa aja yang ada dalam kelas tersebut Array 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 Kalau kalian gak tahu Cari aja gitu Pin Array java Array deep to string Aku mau Coba Coba disini Oke 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 Kita Oh iya Enggak bisa selamat menikmati objek tadi nih ini dia hai 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 jadi kita Tengah sih pun dia enggak ngembalikan nilai yaitu memodif si nilai yang ada di sini ya dan kan klik bertanya gitu Bang kan ini keada di parameter kok yang bisa ganti gitu ya karena pameran ini nge-referensinya ke memori yang si item sini ada gitu jadi ketika kita ganti ininya baki udah juga ngeganti ke memori yang ada di sini ya ya udah sih gitu aja tapi kalau kita pakai yang siur Hai Hai langsung kita tampung hai 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 dia enggak keganti nilai awalnya itu cuman cuman ya pengatuan buat pengatuan lebih lanjut aja sih soal pure and pure and pure method juga kalau kalian masalah gitu kayak aku barusan ya searching aja Hai karena enggak ada bisa enggak mungkin ngapalin banyak metode di penggraman dan lain-lain Hai ya udah sih cuman metode cuman itu aja jadi intinya metode itu Hai ya tadi solo di matau tadi Hai gimana di Hai nah bayangkan kalian harus menulis atau ya kalau kalian nggak nulis ya copy paste gitu ya bukan banyak banget itu kan 256 itu baris dan di kode the best kalian itu kalian copy ber 256 baris itu buat menghitung menghitung kali terpangkatan aja Oh iya dan modularitas jadi di mana-mana nah ini tuh celcius kalian bisa disini disini bebas Hai isi yang aku katakan gimana tadi Hai di pemanggilan Hai dari pemanggilan ini eh di nyawa salah di kalian bisa mendefiniskan metode itu di bawah di bawah pemanggilannya atau di atas pemanggilannya itu bebas Hai dan ya udah itu saja sih dari function itu ada yang ada di metode itu lupa mulu Hai ya sebelum bahas tp ada yang tanyain dulu enggak kalau masih bingung gitu anggil Hai pengguna vaksin buat apa ya metode apa ya buat modulat buat bungkus pada pemograman biar 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 ya biar singkat aja di dalam programming programming itu ada prinsiple atau prinsiple apa sih ya prinsiple lah prinsiple itu dry don't repeat yourself ngerti itu jangan ulang-ulangi lagi jadi mungkin kalau cuman sebatas Hai sebatas perkalian biasa kayak kayak yang ini kan cuman ya cuman kali dua ya nggak apa-apa lah ya tapi saya kalian boot kalian harus Hai maksudnya kalian harus ini saya keubah ke Celsius itu saya harus minus dua minus 32 kali lima ya nggak apa-apa juga sih tapi kan nggak pegang bikin ini aja tinggal yang sebut namanya dan kasih argumennya dan seperti tadi aku katakan kalau nggak kalau dia meminta parameter meminta argumen kemudian parameter coba disini itu akan error Oh enaknya ide itu gini sih ketahuan gitu ada errornya sebelum kalian jalankan menjalankan program udah ketahuan ya ada yang tanyain sebelum kita bahas TP dan tp-nya sekarang itu aku bahas satu nomor satu sama nomor dua aja karena karena ya cuman fungsin doang kan dan karena dan sisanya mau bahas tentang error-error itu itu sama Bang Kikri nanti ngelograding Hai daya ini tanyain nggak Hai mau masih bingung tanya-tanya aja ya di cek boleh mau on on make boleh hai 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 mau nanya Kak berarti itu metode berarti cuman buat bungkus doang ya Kak iya udah Hai Oke Kak kasih Hai akhir-akhir namanya matahari gampang lah ya kan kemarin udah yang sesuanya di sini juga misalnya kalau kalian void itu ini kan merah kalau kalian mau diakini yang menuliskan pattern karena si void itu enggak aturan dari jamnya enggak ngembalikan nilai tapi kalau saya kembalikan string tapi hasil kembaliannya adalah berupa double ya juga bakal merah jadi harus sama gitu nah disini ada bagian kalau kalian menerima hasilnya juga ini agak Hai Oke kalian indeger misalnya dia ngembalikan double Oh terus kalian terima dengan integer itu juga maka merah Hai nah java itu bahan pemograman yang statis misalnya bukan dinamis seperti kau kalian tahu Javascript Hai atau yang lainnya yang dinamis PHP PHP dilahirkan hai 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 Terima kasih. 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 bisa persius ya bisa saja gitu atau satu karena jatuhannya atau misalnya dan buat metode penjumlahan ya setelah penjumlahan aja ga usah nggak usah ada pembagian dong semacamnya ya sebenarnya tuh kayaknya ya umum sih pengetahuan umum jadi menerima inputan user, inputan kalian lalu diolah, diolah itu Fahrenheit, ya ini remus Fahrenheit ke Celsius diolah dan di hasil 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 olahannya itu ditampung di dalam ini, dalam variable Celsius yang kita berada double karena yang dikembalikan si metode itu double karena kalau error seperti yang tadi diperlukan, lalu kita buat string format ini tuh string format jadi satu angka di belakang, di belakang, ya itu satu angka di belakang ini, ini aras namanya, ya satu angka formatnya ini bukin string dengan format seperti ini, ya wak, ini tuh soal ini sih, soal lima tahun saya, aku juga, jadi ini program tahun lalu, kalau ada ambil kegiatan dua, oh ya ya dia menerima mengasih argumen dengan inputan user diolah lalu di format format stringnya lalu tampilan ke layar lalu lakukan apa yang kalian lakukan tadi secara tiga kali udah sih Hai yang langsung di-inputin tiga-tiganya bisa ke-43 gimana kayak di tp ini tampung di arah dulu enggak enggak coba inputin grup bisa nggak apanya langsung input di tiga-tiganya gitu Oh bisa ini maksudnya ah gitu silam 086 86 86 86 Oya bisa rata-rata karena karena dia kalau Kalau ini juga bisa spasi ya next itu kalau salah. Jadi kalau ketika dapet spasi itu dia langsung sama aja kayak gini. Kalau kalian enter kalau ada spasi itu. Kalau next itu gitu kalau benar-benar. Ya enggak bisa nanti banget pasti. Jadi spasinya langsung jadi enter tadi. Sudah ada yang sama. Hariannya sama sih sama semua. Kan kalian tp-nya maksudnya hasilnya udah sama persis. Ada yang tanyain dulu gak mau sebelum ke tp2. Kalau gak ada berarti. Nah saja. Yang ini ya. Kalian ada yang saya tp2 gak? Itunya. Karena. Karena. Karena apa. Eh kok karena sih. Ya mungkin. Kalian kopas itu. Dari. Enggak karena kalian kopas. Maksudnya karena kalian kopas soalnya. Kalian kopas ininya. Pas dimasukin. Nah itu. Nah itu. Nah itu. kayak volume. P2. Tampak bimbi. Dia ekout. hai 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 akan kopas hai 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 akan jadi pk aja karena apa karena sebenarnya kalau kalian kalau kalian tapi kalau kalian kopak itu jadi akhirnya itu ada n-nya gitu akan disini enter harus mendaftar enter dan kalau beri yang aku bilang tadi kalau pakai next itu nggak bisa pakai spasi jadi kalau kamu spasi langsung enter gitu eh eh langsung bukan spasi jadi mau enter ini ya ya mantap ini jadi cuman jalaninnya sampai segini doang Hai pk doang kenapa nih hai 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 ya udah sih itu ya mungkin ini ya ya ini bisa pakai dua cara yang ini aku kopas dari G4GX terus aku pas di mana Hai anak ini aku telah sakit diri ada yang cara langsung replace jadi aku kasih si remove power ini argumen text yang ini aja yang bener Hai mencoba enter kalau yang ternyata gini di situ ini sama aja kayak gini ya gini tapi biar agak panjang kanan itu lalu eh di spasi tambah ini sama aja ya halo halo ini yang ini enggak kalau aku kasih argumen teks yang ini lalu dia teks ini string itu ini ke Hai si metode atau class string di java itu memiliki eh si metode si objek atau class string di java itu ada metode Hai metode replace all yang bisa kalian lihat juga di dokumentasi nya kalau kalian mau tahu apa aja metode yang ada dalam string atau yang lainnya cari aja ini metode-metode nya banyak banget dan nggak mungkin kalian ya mungkin aja sih kalian apalin tapi ya 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 buat apa gitu ya biar cepat tapi ya 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 di 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 real world nya dan pasti programmer juga suka kok 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 pas nyari lagi gitu di pengalaman dunia nyatanya jadi dia bakal lupa dia nyari lagi kita lanjut kita pakai yang repress all repress all ini dia argumen atau parameter pertamanya itu regex regular expression dan ini kalau di java itu regex nya harus pakai petik seperti string biasa jadi apa jadi regex nya itu ya ini aku juga kurang ini sih gak jago regex jadi ini tuh semua yang ada di sini gitu eh ganti semuanya yang ad yang memasuki kriteria ini jadi sering kosong jadi kosong doang bukan sering kosong dan kembalikan nilai barunya dan kiri-kiri kembalikan ya di print udah dan kalau pakai pak pakai ini metode yang aku buat itu aku nge-inni jadi nge-loop semua semua jadi kan si string ini punya panjang aku jadi loop sampai panjangnya string ini dan aku juga loop jadi dua loop gitu dan kan harusnya udah bisa udah paham karena udah ya dan loop yang ada alai kartri nih yaitu ini adalah grup powel nya atau grup vokal aku loop semuanya loop loop lupa iterasi bisa iterasi pertama atau iterasi ke nol karena semuanya di program itu dari nol hitungnya di nol lalu loop si area karakternya ya loop dari biasa kalau si si text atau si text ini yang di parameter yang dari sini text yang ini karak dot char at itu berarti karakter pada kan tadi kan aku bilang string itu punya panjang punya panjang dan panjangnya itu adalah berapa banyak karakter yang ada dalam string tersebut jadi pada dan itu dimulai dari nol jadi pada char add ke dari yang ini apakah sama dengan dengan yang ada di sini atau ada di sini atau ada di sini atau di sini atau di sini dan seterusnya kalau iya berarti yaudah gitu kalau break break ini kalian udah pernah break itu biar perulangan itu dia berhenti kan kalau misalnya kalian udah nemu nih A oh si cara si karakter ke nol di string di text ini adalah A kecil oh iya berarti kan udah gitu kalian gak usah nyari lagi yang sisanya kan berarti langsung aja hentikan ulangan perulangan ini jadi langsung ke iterasi selanjutnya ke iterasi pertama ke iterasi kedua kan kalau gak nemu-nemu berarti kalau udah sampai ujung kalau si J yang ini udah sampai ujung udah sampai di sini berarti kan si text misalnya si huruf yang misalkan 0 yang 0 itu kan ini P berarti kan P gak ada di sini kan kalau udah sampai ujung karena kalau ada itu dia bakal masuk ke sini ya P saya di sini ada P si P si P apakah sama dengan si Powell ke J yang mungkin ya ke 0 atau ke 1 atau ke 2 atau ke 3 atau ke 4 kalau sama yaudah gitu gak usah gak usah dimasukin ke result yang baru kalau sampai akhir atau baru sampai akhir baru belum ada ya masukkan jadi ada P di sini ada P dan terusnya ada karena grup kedua itu misalnya A kan grup kedua di textnya A ini berarti ini udah kita kasih pertama udah P lalu nambah jadi 1 baru ini adalah ada A ini ke 0 ke 0 A misalnya A gak ada di sini gitu A ada di belakang pada saya penambah yang ini kan berarti dia menunggu dulu perulangan yang ini sebelum lanjut ke test aja menunggu perulangan yang ini dulu ini dia mau ada 0 lagi 0 C E bukan A dan ini juga bukan di si J yang ini perulangan si yang kedua ini posisinya belum di akhir gitu jadi ya lanjut ke selanjutnya ke 1 I bukan I ini bukan A jadi lanjut lagi 2 3 4 5 sampai ke ini skur ya 10 dan 10 10 A Sampai dengan A yaudah gak usah ditambahin kalau misalnya kalau sudah sampai akhir dan ketemu gimana ya maksudnya kalau misalnya misalnya ya 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 kalau sudah sampai akhir ya tambahin misalnya ini ya ini udah nih udah A udah balik di black jadi ini kita ditambahin ada yang keduanya itu ada k ini terasi kedua itu k k dari 0 ulangan lagi dari 0 cek semuanya kalau gak ada ya cek lagi apakah ini udah yang terakhir kalau udah terakhir berarti kan gak ada lagi yang di cek yaudah masukin k gak udah sih gitu aja sih yang ini buat bikin teks baru udah kalau ada yang tanyain lagi ada ada yang bingung atau mau ditanyain soal yang nomor 2 ini kalau gak ada berarti langsung aja ke ini ke ke apa ke 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 error-error itu oke 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 silahkan bang baiklah saya Fikri disini aku akan jelasin mungkin kalian waktu nge-push TP 1 atau nomor 3 atau nomor 2 ada error ada salah di auto-gradingnya padahal outputnya udah benar semua aku akan jelasin itu aku share screen sekarang Fik ini aku berhentiin dulu ya sudah kelihatan ya kelihatan belum hello guys kelihatan ada sekarang aku mau ngejelasin dikit pentingnya metode itu seperti apa nah ini tuh project android studio aku yang ada aplikasi yang aku share ke grup kalian itu loh nah ini tuh project aplikasinya nah jadi di android studio tuh kayak gini nih nah pentingnya metode kenapa kita pelajari metode itu ini tuh kan udah panjang banget nih codingan kita ini aja baru satu kelas jadi metode tuh pun fungsi untuk misalkan ada error atau ada mau pengubahan kode kita tuh lebih mudah untuk mengubahnya misalnya disini aku buat metode private insert disini aku buat metode insert ini private phone karena ini pakai bahasa Kotlin jadi agak beda sama Java tapi sebenarnya sama agak-agak sama-sama lah nah ini tuh namanya metode insert kenapa dibuat begini nanti kalau aku tuh mau ngubah fungsi insert atau mau ngapus atau mau ngedit atau ada error di fungsi insert nih jadi aku tuh bisa langsung tau gitu aku harus perbaiki yang mana jadi aku tuh perbaiki yang disini aja jadi aku tuh gak bingung gitu mana nih yang insert gitu nah itu tuh fungsinya metode untuk ke depannya kalian nanti memang mungkin kalian tuh di tp atau di jurnal sekarang tuh kayak belum perlu-perlu banget lah metode tuh baru pengalahan doang kan baru soalnya kalian kan juga ngodingnya baru baris baru sedikit nah takutnya nanti kalian tuh ngodingnya tuh barisnya tuh banyak kayak gini nah jadi metode kayak gini tuh perlu banget nih biar tau gimana terus metode ini juga tuh dia bisa dipanggil dimana aja ini insert aku panggil disini bisa banyak banyak kok disini dia bisa dipanggil terus disini juga bisa kok bisa dimana aja gitu tanpa kita ngulangin kodenya terus untuk yang tp1 sama tp2 coba tadi Fik aku minta ini Fik Fik kodingan kamu aku tunjukin atau kirim kirim ke aku lewat line disini aku akan ngetes kodenya yang Fikri buat tadi untuk di autogradingnya tuh udah bener atau salah ini aku udah ada project ini kalian project tp kalian yang hari ini minggu ini ini aku ngerannya pakai intelligence ya kalian aja kalian mau ini juga pakai intelligence tapi dosen menyarankan kalian pakai ini pakai notepad plus plus disini masih ada yang pakai notepad plus plus atau semuanya masih pakai gimana kalian pakai apa saya mah pakai pakai notepad plus yang lain ada yang pakai lebih ini gak lebih canggih gitu visual studio code atau intelligence kita pakai intelligence oh mantap mantap nomor satunya ada oh udah 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 bentar ya nah ini aku copy ini ini tadi project yang pipi kerjain coba akuran dulu ya kalau akuran kemudian kan dia outputnya inputnya minta begini nah terus yang pikir ini kayak gini tuh outputnya update oke 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 Kalian sebenarnya bisa ngetes autograding itu secara offline Jadi ini tuh, kalian udah tau belum itu tuh? Kalian bisa ngetes autograding secara offline tanpa kalian nge-push dulu ke GitHub Apa kalian udah tau? Atau belum tau semua nih? Belum Bang Belum Bang, belum enggak Nah, jadi kan kebanyakan kalian kan katanya ada batas commit gitu kan ya dari dosennya Nah, kalau kita ada batas commitnya nanti udah habis Itu kan bakalan pengurangan nilai atau apa dari dosennya Nah, jadi kalian tuh sebenarnya bisa ngetes juga lewat intellets Lewat offline di laptop kalian masing-masing tanpa nge-push dulu ke githubnya Nah, jadi kalian tuh kalau disini tuh aku biasanya pakai intellets Aku juga pernah pakai CMD, itu tuh nggak bisa kalau kita ngetes Kita ngetes tuh pakai intellets kayak gini Nah, ini kan folder nih Ini ya Halo, halo, halo Tes, tes, tes Ada banget, ada banget Bentar, aku ini nge-face nih Udah aku close Android studio-nya dulu Nah, ini tuh folder ini kalian kan Pratikum kalian Jadi, waktu aku udah pernah juga jelasin ini di video autograding Jadi di SRC yang main ini tuh isinya adalah tempat kalian ngoding Nah, kalau disini folder test itu tuh tempat kalian tempat testing autograding kalian Nah, disinilah Nah, java, org, dpg, ff-cool, jima Nah, ada semua nih Disini tuh tempat tes untuk TP sama jurnal kalian Nah Disini jangan di otak-atik sih Kalau kalian otak-atik disini takutnya nanti ada yang salah Di ininya Di autograding-nya Nah, sekarang aku buka foldernya itu di intelligence Dengan Pratikum SRC Tes Terus ada nih Aku sekarang mau ngetes TP01 Nah, jadi cara ngerunnya itu kita runnya jangan di luar sini Kalau kita disini ngerunnya Nanti dia ngerun TP01 Nah, cara ngerunnya itu kita run Klik yang ini Klik nih Aku klik run test TP01 Nah, aku run tadi nih Yang TP yang Fikri buat tadi Nah, ternyata Waktu dicek di autograding-nya Itu tuh salah Apa salahnya? Kalian tuh harus bisa baca error Nah, ini kan error kan? Kelihatan nih errornya nih Nah, kelihatan nih Errornya di mana? Dia tuh errornya disini katanya Asset equal Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu Kita lihat ini aja sebenarnya Bisa kok Lihat ini aja Expected Expected itu artinya adalah Dia tuh perlunya ini Perlunya outputnya tuh kayak gini sebenarnya Tapi tadi waktu kita nguji yang Fikri itu Dia tuh outputnya ke bawah Ada enter-enternya gitu loh Dia tuh perlu outputnya kayak gini Yang kayak gini tuh Dia perlu outputnya kayak gini Nah, tapi yang Fikri kayak gini Jadi, kalau kita upload ini Se-autograding Bakalan salah Nah, kita perbaiki nih Kenapa? Yang Fikri tadi Yang tadi dijelasin Dia ada ininya Ada enter-nya Karena dia pakai println Seharusnya spasi kan ya Nah, terus lagi nih Terus Spasi Terus aku run lagi nih Aku sekarang aku run yang TP01 Yang pemograman kita Nah, aku tes lagi Enter Nah, ternyata outputnya kayak gini Di TPnya udah sama kan ya Nah, kayak gini kan Udah samalah kan Kayak gini kan 172632,0 Nah, jadi Sebelum kita push ke GitHub lagi Kita run lagi nih Yang disininya Secara rokal Run lagi Misalkan TP01 Aku nih udah merasa Itu tuh tadi Udah bener yang aku buat tadi Ternyata Ada yang salah Masih ada yang salah Ternyata Dia tuh mintanya kayak gini Tapi Ada yang tuh kayak gini Tau gak ini kenapa? Ada yang tau gak? Soalnya Di autograding itu Dia tuh harus sama persis Sama outputnya Walaupun kalian Udah angkanya sama Tapi ada spasi Lebih dikit pun Nanti bakalan salah juga Kayak gitu Nah, ini tuh Ini Tapi masih salah kan ya Salahnya tuh tetep aja Dia tuh minta kayak gini Tapi yang munculnya tuh kayak gini Outputnya Jadi kita perbaiki lagi Fungsinya Kenapa salah tadi tuh Ketaran lagi Untuk TP01 Salahnya di mana? Ternyata Ini tuh masih ada spasi di belakangnya Yang Yang indeks terakhir Masih ada spasi gitu loh Walaupun ini gak nampak ya Walaupun kita tuh udah merasa Sama Dengan TPnya udah kayak gini Wah aku outputnya udah sama nih Ternyata kalian tarpa kalian Tersadari Ini tuh masih ada spasi gitu loh Terusnya kan di kan disini kan Garisnya itu Nah, ini tuh ternyata Masih ada spasi disini Cara ngehandle nya itu Pertama kita tuh Dia kan harus pakai spasi ini Spasi Ini spasi Terus dia nih juga Ternyata di indeks terakhir Dia juga ngeprint spasi Seterusnya kita tidak perlu itu Nah, caranya itu Kita pakai percabangan Di fornya Jadi jika If Jika Indeksnya Adalah Tidak indeks terakhir Atau kurang lebih dari 2 Dia nge-sort pakai Spasi Kalau dia Udah indeks terakhir Dia nge-sort juga Nge-print juga Tapi enggak pakai spasi Nah, kayak gitu tuh Kita kurang lagi ya Coba Ini aku pakai dulu Nah, lihat enggak perbedaannya Ini tuh Pada indeks terakhir itu Enggak nge-print spasi lagi Nah, sekarang Kayaknya udah aman nih Kita tes lagi nih Tes lagi kan ya Kita tes lagi Lewat Tes TP01 Tes lagi disini Jadi sebelum kalian Post tadi Kalian tes dulu nih Di lokal Tapi bisa ini pakai Intellets Yang baru aku coba Run Tes TP01 Dan ternyata Dan ternyata hasilnya itu Masih salah Soalnya Kenapa salah? Soalnya output yang diminta Input yang diminta Sama output yang diminta Itu belum sesuai Ternyata Ada outputnya ini Kelihatan enggak? Ada apa masalahnya ini? Ada yang tahu? Dan harus jawab dulu nih Loh? Enggak tahu bang Itu Ada yang tahu enggak? Yang lain Ada enggak? Kenapa? Ini masih salah Kalian ada yang salah Kayak gini enggak? Waktu di upload Di GitHub-nya Bukan itu sih bang Biasanya Line 33 Biasanya Iya Ini line 33 juga Oh Nah kalian tuh Sebenarnya baca ininya aja Kalau nyari error Kalian tuh baca Ininya aja gitu Yang paling atas Dia tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya yang disini-sini tuh Enggak terlalu penting Cuman penting itu Untuk ngejukin Dimana errornya aja Pesan yang error yang utama Yang paling atas ini Jadi dia tuh Assertion Violet error Nah Cara settingnya itu Kan bingung nih Apaan sih itu Assertion Violet error Setting aja nih Ternyata Kan banyak bahasa Inggris nih Ternyata kalau disini tuh Reset Reset aja loh Reset Asertion Asertion Violet error Salahan penegasan Kalau bahasa Inggris Asertion apa ya? Asertion itu artinya Disini tuh Pernyataan yang tegas Tapi yang dimaksud Asertion Violet itu tuh Kalau kalian dapet Kayak gini Errornya Itu tuh artinya Input sama output Kalian tuh belum sesuai Nah ternyata disini Dia tuh minta Enter gitu loh Dia kan seharusnya Kayak gini Tapi ternyata Expected Expected Kita cari artinya Expected Itu diharapkan Kalau Expected kan Yang Output Yang diharapkan Adalah kayak gini Ada Enternya Ternyata Di akhirnya itu Tetapi Output Yang kalian buat Ternyata Gak ada Enternya Itu tuh yang salah Jadi Gimana cara kita Agar bisa Kita tuh harus tambahin Enter Di Output Terakhir Celsiusnya Kayak gitu Ini aku Ini lagi ya Run lagi Yang tp1 Disini outputnya Udah Dia nampilin 17 2632 Sama ada Enter juga Disini Tanpa kelihatan Itu ada Enternya juga Kalau kita Gak tambah LN tadi Gak tambah N Maka Jadinya Seperti ini Gak ada Enternya Nyatu kan Ini kan Build successful Sama outputnya Nyatu nih Tetapi Kalau kita Pakai yang Slash N Itu dia Ada Enternya Disini Nah Kita tes lagi Nih Di ininya Tes Tp01 Udah berhasil kan Nggak ada lagi Error Aku udah tes nih Tp01 Tes Tp01 Nah Sekarang tuh Build successful Tes Passet Nah Barulah kalian Upload ke GitHub Pasti berhasil Kalau udah kayak gini Kayak gitu Ada yang Ini gak Bingung gak Atau gimana Soalnya ini tuh Penting banget Cara kalian cari error Itu tuh Penting banget Pasti nanti dipakai terus Di Android Di web Kalian tuh harus bisa Baca error Walaupun nanti Kalian bilang Output aku udah sama Input aku udah sama Tapi kalian tuh harus Sudah bener-bener Pas gitu Kalau untuk testing ini Kayak gitu Ada yang bingung? Ada yang Ngerti? Halo? Ada yang ngerti gak? Prastia zaman Ngerti gak? Paham gak? Paham Ini Serin Sena Ngerti? Teman? Kayak gitu sih Ini ya Ini juga Sebenernya kan kalian Gak boleh otak hati Kan sebenernya Tapi Ini tuh jangan Kalian coba ya Untuk mengalami dosen Kalau disini Gini ya Aku sekarang Pengen Ngubah codingan aku Ini tetap ada Buat Screen Text Adikin 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 Pada TP1 ini Aku ganti ABC Keluarnya nanti Bentar ABC juga Kalau aku Short BCD Dia outputnya nanti ABC juga Waktu kita tes Tes Di TP01 Letes lagi Codingan kita Ternyata ada yang error lagi Dia tuh Mintanya Kayak gini Tetapi Yang keluar Adalah ABC Gimana Cara kita Untuk Bener Tanpa Ngubah Codingan Di TP01 Ada yang tahu gak Gimana Waktu kita Ngetes TP01 ini Codingannya tetap yang ini Tetap yang ABC Tapi Kalau kita run Testingnya Bener Ada yang tahu Kayak gitu Halo Itunya diubah Nah Bisa kayak gitu sebenarnya ABC Kita ABC juga Ada yang salah Respective Oh ini ya Dia minta Minta Tapi Tapi kalian Ini tuh jangan Coba-coba Nanti kalian Pengen Cepet-cepet Jurnal Cepet-cepet TP Kalian Ubah Testingnya Ini Tiba-tiba Bener aja Ini jangan Jangan main-main gitu Apalagi nanti Kalau ketahuan Kalau kalian Berbuat kayak gini Itu bakalan Bahaya Nah jadi kayak gitu Testing Konsep testing Itu sebenarnya Disini tuh sebenarnya Bebas Mau apa aja Ini aja aku isi ABC aja Yang TP01 Ini jajah tadi Bisa Tetap berhasil Ini juga Kalau kalian ini Push TP01 Yang kayak aku Bikin ini Ini tuh juga Berhasil Nilai kalian juga Benar Kayak gitu Soalnya dia tuh Tergantung ininya Tergantung testing Yang disini Kayak gitu tuh Gimana Bang izin bertanya bang Berarti Jika kita Ngerjain deh Soal yang tadi Soal yang sebelumnya Gitu kan Nah Kita print Langsung aja Bener dong Secara gak langsung Gitu Secara gak langsung Iya Bisa bener Coba ya Kita coba nih Tapi jangan Kalian jangan Nakal-nakal nih Coba ya Aku Outputnya Printnya berapa ya 17 Berhasil ten Berhasil gak tuh Berhasil bang Berhasil Nah Kayak gitu Konsep testing itu Kalian jangan Nambil ini tuh Nambil Negatifnya ya Nanti kalian Tiba-tiba Mau cepet Mau ini kalian Buat gini aja Ini aja tanpa aku Pakai for ini tuh Sebenernya bisa Aku ngumpulin Kayak ginipun Juga bisa Di GitHubnya Juga tetep bener Nah tetep bener Konsep testing itu tuh Pokoknya Mana yang di input Sama output itu Sesuai Kayak gitu tuh Tapi aku ingetin Peringatkan Kalian jangan Pernah coba-coba Pakai cara ini Gak boleh Bisa bahaya Nanti Nepot Kalau Ngulang Ima Apalagi dosennya Yang dosen-dosen killer Jangan Pernah coba Kayak gini tuh Ini tetep bener Kalau kalian mau coba-coba juga Lewat GitHub kalian Buat codingan Kayak gini juga boleh Tapi tanggung jawab Sendiri-sendiri Kayak gitu Terus juga di GitHub Di ini juga Intellets Kalian tuh Bisa Nge-commit Di sini Juga Langsung bisa nge-commit Di sini Langsung bisa nge-clone Kalau kalian kan biasanya tuh Nge-clone tuh kayak gini Kan ya Git coronavirus Terus Git Clone Titik Titik Gitu kan Nah Kalau kita di Intellets Itu Kita bisa langsung git Terus ada clone Di sini Clone Kita mau clone Linknya Misalkan Mau clone GitHub aku Nah, ini tuh bisa langsung clone Nah, kayak gini Kalau kita klik clone Nanti tuh Dia langsung clone Brands atau repo Yang ada di ini kita Di internet tuh kita keluar nih holding Nanti langsung kebuka Ininya Terus juga kalian juga gak perlu lagi Kalau pakai internet segini tuh Kalian biasanya commit kan git Commit Min M Pesan commitnya apa Terus ini gitu kan Nah, kalau di sini tuh Kalau di internet tuh Kalian tinggal aja di sini Commit Sekarang mau pesannya apa Apa ya Kayak gitu Nanti kalian tuh tinggal commit aja di sini Udah kalian commit Commit nih misalkan Klik loading nanti kan Kalau udah commit Terus kalian push Misalkan aku commit aja dulu nih Nah Ini kan ada biru Biru juga Kalau biru itu Artinya ada Perubahan di kode yang telah dibuat Dari repo nya Kalau warna biru kayak gini Kalau di internet Ini tuh penting juga Soalnya di Android Studio Kalau kalian mau buat Aplikasi Android nanti Ini juga pakai kayak gini Kalau aku buat Ini baru Plus baru RP04 misalkan Tapi warnanya bakalan Ijo Ijo tuh artinya Itu tuh file baru Tapi belum ada di repo Yang kita di internet Di github nya Terus misalkan aku commit nih Aku commit PP kita bersama Commit Nah Yang biru Ijo tadi bakalan hilang semua Soalnya itu tuh Udah di update Tapi kalau commit aja Belum push Dia belum masuk Ke github kita Jadi kita harus juga push disini DPCS Git Push Nah Baru kita push Nanti Kalau kita klik push ini Nanti dia bakalan otomatis Push Ke repo kita masing-masing Kayak gitu Kalau kita mau Ngerjainnya pake Intelli Oke Ada pertanyaan? Biasa sih bang Nah Pake subline juga bisa Tapi aku belum pernah coba Tapi aku lebih mudanya Pake Ini sih Pake Intelli Soalnya Intelli Ini juga tuh Nanti terbiasa di Intelli Terbiasa juga di Android Studio Soalnya mereka tuh Satu perusahaan gitu Jadi Gak Gak terlalu asing lah nanti Kalau kalian pegang Android Studio Kalau udah pernah pegang Intelli Ada pertanyaan gak? Tama Oke Ini jadi gak? Mau bahas Bahas Jurnal nomor 3 Ini kita kerjain sama-sama ya Aku belum juga ngerjain soalnya Jurnal nomor 3 Ini aku kerjain di Internet ya Jadi di jurnal nomor 3 Dia itu Dia itu minta output Dia itu adalah H dan R Terus juga H dan R itu H nya itu tinggi Di sini Terus R nya itu jari-jari R nya itu jari-jari Oke Yang kita perlukan Dalam mencari luas permukaan kerucut Adalah A sama dengan P, R Kayak gini nih rumusan pokoknya Kayak gini ya Oke aman Jadi di sini aku buat dulu nih Private Ini kita pakai Metode apa? Ada yang tahu? Tadi Ini Metode ada berapa macam Luki coba Ada berapa macam Luki Luki Halo Ada yang tahu gak? Atau ini aja deh Wanda Halo Ada yang tahu gak? Halo Oke Tadi jelasin gak Fikri yang metode Poit sama ini Kita ada sih Paksian Tadi dijelasin juga sama Fikri Ada metode Poit Permukaan Ini nama metode nya Permukaan Apa sini? Rucut Ada juga private Ada juga private Permukaan Rucut Ini tulisannya kelihatan gak? Aku kelihatan bang Sama yang kalian? Kelihatan Nah disini ada perbedaan nih Tadi mungkin kalian udah tahu Atau apa Yang void ini tuh Dia tuh gak ngembalikan nilai apa-apa Jadi dia tuh bisa langsung kayak gini gitu loh Yang ini private double Dia tuh pakai return Dia tuh mengembalikan suatu nilai Di metode itu harus Jadi disini kita pakai return 0 dulu deh Biar gak error Nah disini tuh kita udah bikin Metode nya Sekarang kita coba bikin di ini dulu aja deh Di permukaan kucut void Di coding yang juga Kita tuh bisa dimana aja sebenarnya Aku disini misalkan Aku mau scannernya di Di ini ya Scannernya aku mau di main nya Scanner Oke Aku udah inisialisasi scanner nih disini Pertama Caranya kita buat dulu Tanpa metode Jadi Variable yang kita perlukan Inputannya itu Yang pertama adalah Inp A Kita tutup segera Cuma dengan Scanner.next Inp Oke Terus kita juga Perlu Apa nih Radius Atau jari-jari Oke Ini aku udah buat Outputnya Nah terus Disini dijelaskan Dia tuh memakai rumus A Sama dengan P Jari-jari Dikali jari-jari Ditambah Akar H Pangkat 2 Ditambah R pangkat 2 Nah gitu Jadi Gimana cara kita carinya Sebenarnya kita tuh tinggal masukin rumusnya aja Double A Meskipun A itu A luas Aluas Yang pertama Kita juga Inisialisasi Fonts Final Final Inp 3,14 12 Kalian udah pernah belajar Ini belum Udah pernah belajar Final-final gitu Belum 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 bang Belum Jadi Final In itu Adalah Variable Yang gak bisa Diubah-ubah Misalkan Nanti disini Kalian V Sama dengan 12 Gak bisa Error Soalnya P kan tetep kan 3,14 Dimanapun Di seluruh dunia P itu 3,14 Makanya disini kita pakai Final Double P 3,14 Oke Selanjutnya Kita masukin nih Rumusnya Yang pertama Dia itu P Kita lihat aja nih Rumusnya P Dikali Radius Dalam kurung Radius Ditambah Nah Ini tuh Apa yang namanya Pitagoras Pitagoras Kalau di ini Kalau di Jawa Itu namanya Ada namanya Metport Met Apa tuh Hyport Nah kayak gitu tuh Met Hyport tuh sama aja Kayak gini Diakarin Sama aja kayak gini loh Yang kayak gini Ngerti gak ya Pitagoras Ada yang belum ngerti Pitagoras Ngerti Aku harap ngerti lah Nah Di Met Hyport ini tuh Dia tuh Minta H Sama R Jadi kita masukin Disini Hey Koma R nya radius Koma Ada yang error Met Final Class Extend Object Method Call Dispective Kita bisa dipanggil Ternyata Ada yang pernah pakai Might Hyport Disini Plus Radius Met Hyport Kayak gini loh Cara penggunaannya Plus Met Hyport Serius bener Kayak gini Oh Ininya loh Dikali Nah Kayak gitu Jadi Sesuai dengan Rumusnya P P Dikali R Radius Dikali lagi Dikali Dalam kurung Ini Dalam kurung Radius Plus Met Hyport Met Hyport Ngewakilin Ini Sekarang Aku coba Sot Some Outprint Aluas Coba Dulu Kita Run Kita Masukin 5 2 13 Wah Yang salah 7 7 Dan 5 Hex 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 5 Hex Ternyata ada salah Kalian Ternyata Dia tuh Disini Soalnya Itu bukan H Dan R Tapi seharusnya R dan H Ngerti gak Kenapa H dan R N berh Ngerti gak Jadi ini aku balik ya Dia tuh Tau Masukin Radiusnya dulu Baru Tingginya Kita run Lagi nih Minta Output 7 Dan 5 Oh Salah 7 5 Bentar Ternyata Dia tuh Outputnya 3 4 2 Koma Koma Berapa tuh 9 3 Seharusnya kan 3 4 3 1 3 3 Nah ternyata Kita tuh Salah di P nya Ternyata P nya tuh Bukan 3 Komal 14 Tapi kita Harus pakai 22 Per 7 Agar nanti Nilai di Bakang Komanya Itu Bener Nah Ini tuh Ada Error Kalau kita Ini ya Run ya Coba 7 5 Nah ternyata Hasilnya tuh 3 2 7 Kenapa Gitu Soalnya Hasil dari Perhitungan Itu Dia tuh Jadi Angka Bulet Kalau aku Sort P nya P nya itu Menjadi Angka Bulet Nah Kayak gini P nya itu Menjadi 3 3 Seharusnya Bukan 3 3 3 3 14 Caranya Itu Agar Dia Menjadi Enggak Bulet Enggak 3 Ada Komanya Kita Disini Tambahin 7 7.0 Agar Agar Nanti Dia tuh Otomatis Keubah Convert Menjadi 7 Menjadi Double Aku Ini lagi 7 5 Nah P nya Udah menjadi Kayak gini 3 3 14 343 133 Oke Nah Gimana Cara kita Dapetin 343 133 Kalian bingung Disitunya Gimana Halo 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 Guys Halo Halo Oke Pak Bingnya Disana Oh Oke Kayaknya Ini tuh Salah Di P nya Kita tuh Harus Memakai P yang cocok Gitu Kita cari dulu Berapa P nya P Mati 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 3,14159 Kita cari output Yang Mendebatin 1-1-2 Dikit lagi nih Dikit lagi Kalau 3,14159 Bukannya Hah Kalau P biasa Matematika Kan 3,14 Aja Enggak P itu Di matematika Memang 3,14 Tapi P itu Ada panjangnya Lagi loh Segini Sebenarnya Enggak Bukan 3,14 Doang Panjang 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 dari V Soba Panjang dari V Itu Run lagi 5 Eh 7,5 3,5 Nah Dikira gini Kita tambahin Satu angka Lagi 292 96 Bukan Nama Ininya Kalian Nah Udah nih Ternyata P yang harus Kalian Gunakan Tuh Kayak Gini Bukan 22 Per 7 Tapi Segitu Nanti Kalau Untuk Kalian Di Journal Juga Kalian Pakai P yang Itu Biar Nanti Output Sesuai Terus Sekarang Tuh Udah Nih Caranya Biar Kita Dapat Komanya Ini Gimana Caranya Pakai Apa Print F Oke Print F Dia Minta Berapa Koma Tadi Tiga Tiga Koma Oke Tiga Koma Screen South 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 Screen 75 Sudah Sesuai Sama Yang Disoal Kita Tadi Ini Mana Ya Sudah Sesuai Kan Ya Sudah Sesuai Yang Ini Bukan TP Tidak Nah Sudah Sesuai 343 13 Sekarang Langkah selanjutnya Apa Kita Pindahin Pake Metode Ada Yang Mau Coba Ini Aku Tes Kita Ini dulu Ya Tes dulu Ya Mungkin Kita Tes Pake Cara Yang Tadi Dulu Tes Aku Buka Ini File Yang Tes Jurnal 03 Ini Akuran Ternyata Hasilnya Adalah Error Nah Kenapa Kenapa Error Dia Itu Minta Kayak Tadi Dia Itu Minta Ada Enter Di Akhirnya Aku Yang Aku Buat Tidak Ada Enter Kita Tambahin Aja Disini Plus N Sekarang Lagi Jurnal 03 Dan Hasilnya Sukses Kayak Gitu Udah Udah Aman Kita Sebenarnya Kalian Post Post Kini Juga Sebenarnya Aman Aman Aja Nah Sekarang Kalian Itu Bisa Kayak Gini Kita Pindahin Ke Method Di Method Itu Kalian Bisa Kayak Gini Eh Kalian Bisa Pindahin Semuanya Terus Panggil Permukaan Disini Disini Gak Bisa Ada Kenapa Gak Bisa Panggil Permukaan Kerucut Disini Ada Yang Tau Caranya Biar Bisa Dipanggil Ada Yang Gak Tau Atau Ada Yang Tau Halo Gak Tau Bang Aduh Batak Sama Sekali Wah Gak Tau Tuh Nah Jadi Ini Tuh Public Static Void Ini Tuh Private Void Doang Dia Pakai Void Doang Ini Static Ini Gak Static Makanya Gak Bisa Dipanggil Jadi Kalau Di Klas Static Itu Dia Cuman Bisa Manggil Method Static Juga Ini Aku Tambahin Static Nah Langsung Gak Error Aku run Misalkan Terus Lagi Jurnal 03 Tetap Berhasil Kayak Gitu Udah Nih Kalau Aku Mau Buat Metode Gini Juga Boleh Bebas Atau Juga Aku Mau Buat Metod Ini Udah Berhasil Juga Kalau Kita Mau run Juga Jurnal 03 Juga Boleh 75 Nah 34 Oke Terus Itu Kalau Kita Ini Enggak Mau Statik Juga Bisa Kalau Enggak Error Jadi Kayak Gini Kita Inisialisasi Kelas Yang Kita Punya Jurnal 03 Namanya Jurnal 03 New Jurnal 03 Jadi Kita Kalau Mau Panggil Permukaan Kerucut Itu Pakai Jurnal 03 Tipi Permukaan Kerucut Point Kayak Gitu Sekarang Lagi Ini Tetap Sama Kayak Gitu Beda Kemanggilannya Aja Sekarang Gimana Caranya Kita Pakai Yang Hidden Ini Kalian Ngerjainnya Pakai Yang Mana Point Apa Pakai Double Double Gini Ini Dia Mau Mati One Coba Gimana Ngerjainnya One 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 Halo Oke Kayak Gitu Yang Kayak Gini Kita Pakai Yang Return Yang Function Namanya Aku Pindahin Dulu Kesini Jadi Ini Juga Aku Bisa Pindahin Semuanya Kayak Gini Terus Dia Ngereturn Ngereturn Juga Nol Juga Boleh Kayak Gini Juga Bisa Atau Aku Juga Kayak Gini Pakai Namanya Namanya Parameter Kan Merah Semua Kan Merah Semua Soalnya Dia Tuh Nggak Ada P 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 Terus P misalkan, field. Terus int radius. Terus int height. P. Sesuai dengan nama ini. Terus kita disini return-nya Celsius string. Terus kita disini return-nya. Terus kita ganti jadi string juga. Nah, begini juga bisa. Cara pakenya gimana? Karena ini tuh menghasilkan sebuah nilai. Jadi kita tuh cara pakenya. Kita panggil dulu nih. Journal 03 yang dapat dari sini. Kita panggil permukaan kutut function. Ini caranya control P. Pertama parameter itu dia minta double P. Dia minta nilai P. Kita kasih P. Terus dia minta radius. Kita kasih tuh radius yang ada di main-nya. Radius. Kita kasih height. Oke. Di koma. Kita run. Kalau kita run, ini tuh belum terjadi apa-apa. Ini belum terjadi apa-apa. Soalnya. Tidak ada output apa-apa nih. Soalnya. Yang kayak gini tuh. Dipakainya biasanya untuk mengembalikan suatu nilai. Untuk perhitungan. Cara pakenya itu salah shotnya. Kita shot aja. Itu plus. Kita print metodenya. Terus juga kalau kita run ininya. Ini juga bahas lo. Mungkin itu aja dari aku. Untuk nomor tiga. Ada pertanyaan. Sebelum kalian live. Kalian isi absen dulu ya. Di sana. Aku kirim lewat chat. Sambil tanya-tanya. Kalau mau ada nanya. Silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan. Silahkan isi chat. Apa tuh? Absen. Di link chat tersebut. Gimana? Udah jelas? Nomor tiga. Halo? Jangan lupa isi ini. Isi pom. Berarti itu aja. Mungkin. Pik ada tambahan nggak? Nggak ada bang. Oh nggak ada. Mungkin itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan aja. Jangan lupa isi link absen. Udah malam juga nih. Mungkin itu aja. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Yo sama-sama. Yang mau nanya-nanya. Sekarang juga boleh. Yang mau live boleh. Bebas. Acara bebas.